Ibu Bersabaden, Pegawas Obat dan Makanan, menggelar sidak ke geduang penjual makanan ringan di kawasan Telugong, Jakarta. Petugas Bepom menemukan makanan ringan seperti biskuit dan kopi dari Malaysia, Thailand, dan Tiongkok yang fiktif nomor izin Bepom. Sidak ini dipimpin langsung oleh Kepala Bepom, Roy Sparinga. Roy Sparinga, maksud kami, petugas Bepom membawa beberapa contoh makanan ringan dan minuman untuk diperiksa kandungan makanannya. Di antaranya, biskuit, susu, kopi, dan teh. Bepom kerjasama dengan aparat kepolisian dan Dirjen Becukai untuk mengawasi makanan ilegal yang masuk ke Indonesia. Bepom melakukan pengawasan ke pintu masuk. Masyarakat diimbau untuk melihat label kemasan makanan, keaslian nomor izin Bepom bisa dilihat di website Bepom.